Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel lebung berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini Dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan maskoki Yang tentu mempelihara di aquarium juga dalam keadaan sehat Baik teman-teman di video kali ini Saya ingin menjelaskan tentang Filter terbaik untuk aquarium ikan maskoki Jadi ada beberapa kriteria Yang kita harus penuhi Agar filter tersebut cocok, pas Dan juga bisa digunakan untuk aquarium ikan maskoki Nah ada tiga unsur yang akan saya jelaskan disini Silahkan teman-teman simak sampai selesai videonya Supaya teman-teman dapat pembelajaran Bagaimana memelihara ikan maskoki baik dan benar di aquarium Nah unsur yang pertama Yang sering sekali dibahas oleh penghobi ikan hias maskoki adalah Filter aquarium ikan maskoki itu terdiri dari 30% total air aquarium yang kita miliki Misal kita punya aquarium 100 liter Artinya filternya harus 30 liter air ya Jadi dari 100 liter 30% nya adalah 30 liter Nah bagaimana kalau misalnya kurang dari 30% ya Misalnya seperti aquarium saya ini Pakai top filter ya mungkin sekitar 10-15% saja ya teman-teman ya Tidak begitu banyak Ya tidak 30% Nah bagaimana seperti ini Apakah layak untuk pemeliharaan ikan maskoki atau tidak Jadi disini sebenarnya ya sebenarnya ini tidak layak Akan tetapi ada pertimbangan yang saya lakukan ya Dan juga saya terapkan di aquarium ikan maskoki saya 150 cm ini Sehingga saya masih pakai top filter Nah disini pertimbangan yang saya lakukan adalah Karena saya minim budget ya Kekurangan dana untuk pemeliharaan ikan maskoki Jadi ya untuk sementara saya pakai top filter seperti ini saja Akan tetapi saya maksimalkan ya Menggunakan box filter tambahan khusus mekanisnya Setiap chamber saya penuhi dengan media biologis Semuanya pompa yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan aquarium Dan yang paling penting adalah Ikan yang saya pelihara tidak banyak Disini cuma 4 ekor nih Satu dua di atas disini ada dua ekor Jadi tidak banyak ikan yang saya pelihara Jadi walaupun poluma air ini 584 liter Hanya menggunakan top filter Airnya tetap bening Karena disini filter mekanisnya itu berlapis Maksimal dalam menyaring kotoran Kemudian biologisnya full di setiap chamber Dan ikan yang saya pelihara juga banyak Serta perawatan dari aquarium ini Satu minggu itu wajib diganti airnya 50% Jadi Airnya tetap Bening bersih Crystal clear teman-teman ya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini di bagian bawah ini memang kotoran ya Bekas gigi ikan maskoki ya Nah ikan maskoki itu punya gigi ya teman-teman Di bagian insannya Jadi ini lepas Dan jadi kotoran di bawah Nanti akan hilang nih Akan disipon Dan hilang teman-teman Nah seperti itu ya Jadi walaupun filter kita itu Kurang dari 30% Total volume air aquarium Kita tetap bisa memaksimalkan Kinerja filter kita Pakai top filter kaca Ataupun top filter talang Dengan catatan Ikan yang kita pelihara tidak banyak Pompah yang kita gunakan itu Sesuai dengan kebutuhan Kita maksimalkan Pakai box tambahan Seperti ini untuk khusus mekanis Kemudian yang kedua Yaitu kita harus memenuhi Dua unsur media filter ya Yang pertama Yang paling sederhana adalah Filter mekanis Ya Kedua adalah filter biologis Nah kalau misalnya teman-teman Mau lebih banyak Media filter Misalnya pakai mekanis Kemudian biologis Kimia Ya Boleh juga Tapi tergantung dari budget kita Kalau misalnya Filter pakai lampu UP Misalnya ya Tentu saja ya Biaya listrik Akan bertambah Dari pada normalnya Kita pakai pompa Pakai lampu Pakai aerator Ditambah lagi dengan lampu UP Kalau misalnya filter terbaik itu Ya Paling sederhananya adalah Terdiri dari dua unsur Ya Mekanis dan biologis Seperti ini Ini dua unsur nih Mekanis Biologisnya Sudah selesai Nah jadi kalau misalnya Kita hanya menggunakan Salah satu Media filter saja Seperti mekanis Mekanis saja Atau biologis saja Itu kalau menurut saya Bukan filter terbaik Untuk Perawatan akwarium Ikan maskoki Sehingga kalau kita pakai Satu unsur saja Misalnya pakai mekanis saja Untuk satu minggu sekali Ganti air Itu pasti Airnya tidak akan sehat Untuk ikan maskoki Karena kadar amoniaknya Tetap banyak Tidak diproses oleh Media filter biologis Ataupun bakteri Pengurai Di media filter biologis Nah sebaliknya juga Kalau misalnya Kita hanya pakai Biologis saja Ya Tentu saja kotoran Yang tersedot oleh pompa Itu akan Tidak tersaring ya Tidak tersaring Akan mengendap Di media filter biologis Maka rumah bakteri Dari Bakteri baik Ya rumah bakteri baik Di media filter biologis Itu akan tertutup Teman-teman Tertutup oleh kotoran Yang tersedot oleh pompa Sehingga Ya Filternya akan Tidak akan Maksimal Untuk menyaring Kotoran Dari Air aquarium kita Jadi Filter terbaik itu Minimal Terdiri dari Dua unsur ya Mekanis dan Biologis Kemudian yang ketiga Adalah Filter Aquarium terbaik itu Adalah Filter yang Mudah kita rawat Mudah kita rawat Dan sesuai Dengan budget Yang kita miliki Kalau kita Tidak sanggup Ya Pakai filter Sump filter Kita pakai top filter Saja Yang penting Kita bisa merawat Top filter tersebut Jadi Filter itu Sesuai dengan Keinginan kita Kemampuan kita Merawatnya Dan juga Keuangan kita Kita paksakan Pakai sum filter Tentu saja Biayanya mahal ya Misal kita punya Tank 1 meter Kita pakai Sump filter Yang ukuran 90 x 40 Tinggi 40 Misalnya ya Media filternya Banyak Kemudian Pompanya Harus besar Karena ya Pompanya Kalau misalnya 3000 liter per jam Di atas 3000 lah Biasanya Yang Pelihara maskoki Kan pakai Mushroom ya Nah Pompanya besar Ya Listriknya Tentu besar juga Kemudian Media filternya Juga banyak Tentu saja Biayanya Sedikit lebih mahal Kemudian Biasanya juga Di chamber terakhir Untuk Sump filter Itu pakai Lampu UP Biasanya ya Sangat rugi sekali Kalau misalnya Di chamber terakhir Itu tidak pakai Lampu UP Supaya airnya Benar-benar bersih Masuk ke Aquariumnya Teman-teman Nah Jadi Filter terbaik itu Bukan Sump filter Bukan top filter Bukan juga Filter apapun ya Yang penting Filter terbaik itu Adalah filter yang Bisa kita rawat Kita punya filter Sump filter Tapi kita tidak Rawat dengan baik Media filternya Tidak kita bersihkan Kita berpikir ya Sump filter itu Media filternya Banyak Mekanisnya Banyak Kita bersihkan Misalnya Satu bulan sekali Atau dua minggu sekali Itu Tentu saya salah Filter terbaik Adalah filter Yang bisa kita rawat Bisa kita Bersihkan Dan juga kita Suka ya Dengan filter itu Nah disini Memang dari awal Saya Pelihara ikan Maskoki Memang saya Suka dengan top filter Karena lebih simple Dan juga Apa namanya Lebih mudah Dalam perawatannya Lebih Hemat ya Dalam perawatannya Untuk media filter Mekanisnya Karena Saya stock Banyak-banyak Untuk kapas putihnya Akan tetapi Tidak menutup kemungkinan Kedepannya Kalau misalnya Ada rejeki Tentu saja Saya akan upgrade Ke filter Yang lebih bagus Sump filter Memang Kalau misalnya Untuk aquarium 150 cm Seperti saya ini Dengan total Polumen air 584 liter Sebenarnya Harus pakai Sump filter Tetapi ya Karena budgetnya Belum ada Jadi Mudah-mudahan Kedepan ada rejeki Bisa lah Upgrade Ke Sump filter Nanti Dengan sistem Overflow Tidak melubangi Kaca aquarium Karena Disini Sangat sayang Sekali Kalau Kedepannya Nanti Bisa Pelihara Ikan Hias Lainnya Jadi Kedepannya Kalau misalnya Aquarium Ini Bisa Digunakan Untuk Pelihara Ikan Hias Lainnya Hanya Menggunakan Top filter Apa boleh Buat Dan Kita Akan upgrade Aquarium Yang lebih Besar Mungkin Kedua Meter Akan Saja Mudah-mudahan Apa Yang Saya Inginkan Apa Yang Saya Bimpikan Itu Bisa Terwujud Oke Teman Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Tentang Filter Terbaik Untuk Aquarium Ikan Maskoki Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Channel Lebung Berani Dengan Cara Subscribe Like Comment Serta Share Videonya Agar Channel Lebung Berani Makin Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman-teman Penghobi Ikan Hias Maskoki